Bakti Pendekar Minal Jilid 30 Cepat si Yau Hai Ji melompat bangun dan berseru, kau tidak khawatir dilihat orang lain Dengan ketus tipengkoh memotongnya, kesempatan sukar dicari lagi, terpaksa aku harus menyerempet bahaya Apalagi penghuni-penghuni di sini kebanyakan tidak suka memperhatikan urusan orang lain Seumpama tiga hari dia tidak muncul juga tiada orang yang menanyakan dia Sembari bicara ia terus menggeser tempat tidur itu dan merabah-rabah dinding, segera tertampaklah sebuah pintu sempit Cepat tipengkoh menyelingap kebalik pintu sambil berseru tertahan, lekas ikut padaku Di balik dinding itu ternyata ada sebuah jalan di bawah tanah yang berliku-liku entah menembus kemana Hanya terasa hawa dingin dan lembab dengan bawa pek yang memuakan Kejut dan girang siao hai ji, sambil mendekap hidungnya ikut berjalan setian lamanya Akhirnya ia berkata dengan gegetun, sungguh tidak disangka di dalam kelenteng ini ada jalan rahasia begini Sejak kapan kau menemukannya? Waktu akan mengatur dan memperbaiki tempat ini lantas kutemukan jalan rahasia ini, tutur pengkoh Menurut perkiraanku, diara ini mungkin dibangun pada jaman ngohoh coklon, geger lima suku bangsa Waktu itu suasana kacau balau, kejahatan meraja lelah, jiwa manusia lebih rendah daripada binatang Banyak orang-orang baik yang memotong rambut menjadi rahib untuk menghindari kerusuhan yang berkecamuk Namun diara juga bukan tempat yang aman, maka para paderi di sini membangun jalan rahasia ini untuk menghindari bahaya Tampaknya kau memang agak berbeda daripada anak perempuan lain yang pernah ku kenal, ucap siao hai ji dengan gegetun Oh, memangnya berbeda dalam hal apa? Kau bisa memakai otak, kata siao hai ji Di dunia ini anak perempuan yang dapat menggunakan otaknya kini makin sedikit Malahan ada sementara perempuan yang punya otak sekalipun tapi justru malas menggunakannya Mereka mengira cukup asalkan anak perempuan mempunyai wajah yang lumayan Tipengkoh seperti tertawa, katanya, tapi itu pun salah kaum lelaki Oh, alasannya tanya siao hai ji Sebab pada umumnya kaum lelaki tidak menyukai anak perempuan yang berotak Mereka takut bila mana anak perempuan akan mengungguli mereka Sebab itulah anak perempuan yang semakin pintar juga semakin berlagak bodoh dan lemah Pada dasarnya kaum lelaki memang suka menganggap dirinya lebih kuat daripada perempuan Dan lebih suka menjadi si pelindung Jika demikian, mengapa pihak perempuan tidak membuat mereka memeras otak lebih banyak dan lebih banyak pula mengeluarkan tenaga? Wah, jika begini jadinya yang bodoh adalah kaum lelaki kata siao hai ji dengan bergelak tertawa Tapi katanya kau tidak pernah kenal seorang lelaki manapun, mengapakah sedemikian memahami kaum lelaki? Secara kodrat perempuan memang dilahirkan agar memahami kaum lelaki Siao hai ji menghela nafas gegetun, ucapnya, ya, memang benar juga perkataanmu Seorang lelaki kalau menganggap dirinya dapat memahami jalan pikiran perempuan Maka masa menderitanya pasti akan bertambah lama Dalam hati mereka sekarang sebenarnya penuh rasa khawatir Sebab itulah mereka sengaja pasang ngomong sedapatnya dengan tujuan sekadar mengenduran saraf yang tegang Matelumlah, di lorong bawah tanah yang pengat dan seram itu Sedangkan keselamatan jiwa mereka pun tidak diketahui apakah dapat dipertahankan Kalau mereka tidak bicara, tentu suasana akan bertambah mencekam Jalan di bawah tanah itu semakin lembab dan juga semakin gelap Waktu Siao hai ji merabanya, terasa kedua sisi bukan lagi tembok yang licin Melainkan dinding batu yang keras, kasap dan berlumut Sementara itu ia pun merasakan jalanan juga mulai tidak rata Tanyanya kepada Ti Pengkoh Apakah dinding biara tua ini berhubungan dengan perut gunung? Ti Pengkoh tidak menjawabnya, tapi ia lantas menyalakan sebuah obor kecil Tempat di mana mereka berada memang betul di dalam perut gunung Dengan gua yang saling menyelang laksana jaringan labah-labah Angin, ada tiupan angin entah berasal dari mana Angin yang dingin membuat orang merinding Dengan tertawa Siao hai ji berkata Di tempat begini, sekalipun Tong Sian Sing memiliki kesaktian setinggi langit juga tidak mudah menemukan kita Tapi kalau kita ingin keluar rasanya juga tidak mudah Ujar Ti Pengkoh Siao hai ji kaget, serunya Masa kau tidak tahu jalan keluarnya? Dari mana ku tahu jawab Pengkoh? Jika, jika begitu mengapa kau bilang kita dapat lari keluar? Asalkan ada jalan Dengan sendirinya kita ada harapan untuk lari keluar Tampaknya Nona terlalu meremahkan persoalan ini Ujar Siao hai ji dengan murung Tahukah bahwa gua-gua begini kebanyakan tidak ada jalan tembusnya? Tapi juga ada sebagian yang dapat tembus keluar bukan? Sekalipun ada jalan keluarnya Tapi gua-gua begini sungguh ruat melebih Pat Kuatin yang pernah diciptakan Hong Beng di jaman Semko itu Bisa jadi setelah berputar 2-3 bulan di dalamnya Akhirnya baru diketahui masih tetap berada di tempat semula Setauku, dari dahulu kala hingga sekarang Setan penasaran yang terkurung mati di dalam perut gunung semacam ini Bila mana dikumpulkan mungkin akan membuat penuh istana Raja Akhirat Pengkoh berjalan di depan Tanpa menoleh ia menjengek Jika begitu, kalau sekarang bertambah lagi 2 orang kan tidak banyak Ma, masa kau tidak cemas? Tanya Siow Hai Ji Jika cemas, sekarang juga boleh kau kembali ke sana Kan belum terlambat Siow Hai Ji melengat Ucapnya sambil menyengir Ai, kau jangan marah Aku tidak menyalahkanmu Hanya Mendadak pengkoh berpaling dan berteriak Memangnya kau kira aku tidak tahu betapa bahayanya tempat begini Tapi apapun juga kita kan ada setitik harapan buat lari keluar daripada duduk menunggu ajal di sana Siow Hai Ji melelet lidah Katanya dengan tertawa Wah, bila ku tahu kau akan marah begini tentu aku tidak bicara seperti tadi Dengan mendongkol tipengkoh menatapnya sejenak Tiba-tiba ia menghela nafas gegetun dan berucap Sungguh tak terpikirkan oleh ku bahwa engkau adalah orang seaneh ini Aku pun tidak pernah membayangkan bahwa kau akan marah-marah begini Ujar Siow Hai Ji tertawa Sembari bicara terus matanya juga tidak menganggur Kini mendadak ditemukannya bahwa lumut yang melapisi dinding gua itu semar-samar ada ukiran ujung panah Sinar mata pengkoh tampak gemerlat Agaknya dia juga sudah melihat tanda panah ini Segera nona itu mendahului menuju ke arah yang ditunjuk ujung panah Belasan tombak kemudian, pada belokan sana kembali ada tanda panah lagi Tapi Siow Hai Ji lantas berdiri di situ tanpa bergerak pula Kini sudah ada petunjuk kita akan menuju keluar Mengapa engkau malah berdiri dan saja Tanya pengkoh sambil mengeritkan kening Siow Hai Ji tertawa Jawabnya, jika kita menuju arah menurut ujung panah ini Sebentar lagi kita akan berjumpa pula dengan Tong Sian Seng Rasanya aku sudah bosan melihat wajah seperti setan itu Tipengkoh terkejut, masa tanda panah ini bukan petunjuk jalan? Tanda panah ini memang petunjuk jalan, tapi yang ditunjuk bukan jalan keluar Dari mana kau tahu? Tanya Si Nona Tanda panah ini tentunya diukir oleh para Hoshio yang dahulu menghuni jarak ini Betul tidak? Ya, kembali Si Nona mengangguk Mereka sembunyi di sini untuk menghindari kerusuhan Setelah kawanan penjahat pergi Coba katakan, lalu para Hoshio itu akan kemana lagi? Dengan sendirinya kembali ke kelenteng mereka Setelah berucap begitu baru pengkoh sadar dan cepat menambahkan pula Aha, betul juga Tanda panah ini pasti petunjuk jalan untuk kembali ke kelenteng sana Tapi mereka hanya sembunyi sementara saja di sini Mengapa mesti meninggalkan penunjuk jalan segala? Memang sudah kukatakan sejak tadi bahwa kau ini anak perempuan yang suka memakai otak Ucap Si Ohai Ji sambil tertawa Akhirnya kau paham juga Mungkin tadi kau hanya pura-pura bodoh saja Tanpa terasa tipengkoh menunduk dengan muka merah Tiba-tiba ia menyerahkan obornya kepada Si Ohai Ji dan berkata Kau, engkau saja yang mencari jalan Dengan menghela napas Si Ohai Ji bergumam Makanya anak perempuan yang semakin pintar tentu juga semakin suka berlagak bodoh dan lemah Makanya lagi sekarang kau ingin aku memeras otak dan lebih banyak mengeluarkan tenaga Belum habis ucapannya, tipengkoh membanting kaki dengan muka merah Serunya, baiklah, anggap engkau benar, kan tidak menjadi soal bukan? Dengan muka cengar-cengir Si Ohai Ji memandang Si Nona Sejenak kemudian baru berkata pula Justru ku ingin melihat wajahmu merah dan marah-marah Dalam keadaan marah barulah kau mirip benar anak perempuan Sesungguhnya aku tidak tahan melihat wajahmu yang selalu dingin membeku ini Selagi tipengkoh hendak mengomel namun Si Ohai Ji telah membalik ke sana sambil tertawa Tanpa terasa Si Nona ikut tersenyum, gumamnya, apakah betul mukaku menjadi merah? Sungguh aku sendiri tidak tahu bagaimana bentuk wajahku bila mana sedang marah Mungkin untuk pertama kalinya selama hidupku ini Begitulah mereka terus maju ke depan, setiap ada tanda panah Bila menuju ke depan, maka Si Ohai Ji berbalik menuju ke belakang Bila mana tanda panah mengarah ke kanan, maka dia justru belok ke kiri Tanda-tanda panah yang dilaluinya juga segera dihapuskannya Setelah berjalan sejenak pula mengikuti anak muda itu Tiba-tiba pengkoh bertanya, caramu berjalan ini apakah akhirnya dapat keluar? Aku pun tidak tahu, yang pasti kira kita berjalan ini Sedikitnya jarak kita dengan kelenteng itu sudah semakin jauh Jawab Si Ohai Ji Namun sekarang gua itu sudah semakin sempit Terkadang Si Ohai Ji harus memiringkan tubuh baru dapat menyelingap lewat Sedangkan panah penunjuk jalan juga sudah tiada terlihat lagi Si Ohai Ji menghela nafas, katanya Agaknya sekarang kita harus menuntung-untungan Biarlah kita pejamkan mata Sembari bicara segera ia pun memadamkan obor Kenapa kita tidak mencari lagi kalau-kalau ada? Percuma, potong Si Ohai Ji Para Hwesyo dahulu itu mungkin tidak sembunyi sampai ke sini Maka mereka pun tidak perlu mengukir penunjuk jalan Biarpun kita mencari lagi juga cuma sia-sia belaka Pengkoh tidak bicara lagi, tiba-tiba terasa tangannya dipegang Si Ohai Ji Seketika jantungnya berdebar keras, dalam kegelapan detak jantungnya seakan-akan tambah keras Muka Si Nona menjadi merah, kalau ada lubang di tanah rasanya ia ingin menyusup dan sembunyi di situ Terpaksa, tak berdaya, ucap Si Ohai Ji Soal, soal apa tak berdaya? Tanya Si Nona Jika jantung harus berdetak, siapapun tak berdaya membuatnya berhenti Kata Si Ohai Ji dengan tertawa Pengkoh mengikik tawa, segera ia hendak mencubit lengan anak muda itu Tapi mendadak tangannya berhenti di tengah jalan serta melenggong Tiba-tiba terasa olehnya selama bertahun-tahun ini baru sekarang Untuk pertama kalinya ia merasa dirinya adalah perempuan Untuk pertama kalinya ia merasa dirinya berdarah dan berdaging Perasaan ini membuat sekujur badannya panas membara Hampir-hampir berjalan saja tidak sanggup lagi Lorong gua ini semakin sempit, terkadang dilalui dengan merangka Berjalan di dalam kegelapan di tempat demikian rasanya sungguh tidak enak Pakaian pengkoh sudah robe, badan ada yang lecet dan berdarah Tapi sedikitpun dia tidak merasa sakit Dia terus mengikuti langkah Si Ohai Ji tanpa bicara Setiap satu jarak Si Ohai Ji lantas menyalakan obor untuk memeriksa keadaan sekitarnya Sampai akhirnya cahaya obornya sudah semakin guram Ia tahu obornya sudah hampir terpakai habis Ia harus menghemat dan tidak berani menggunakan obor lagi Ia tahu di tempat demikian tanpa cahaya api akan berarti maut Karena itu perjalanan mereka menjadi lebih sulit Entah sudah berapa lama mereka menyusur dalam kegelapan Rasanya sudah 2-3 hari, tapi juga seperti sudah sebulan atau 2 bulan Langkah pengkoh akhirnya mulai berat Menyusul sekujur badan terasa linu, kepala pusing dan mati berkunang-kunang, lapar, dan dahaga Dengan sendirinya kondisi tubuhnya tidak sekuat Si Ohai Ji yang sudah kebal itu Mana dia sanggup tahan derita sehebat ini Kalau saja Si Ohai Ji tidak mengajaknya bicara dan bersenda gurau Sungguh selangkah saja ia tidak kuat berjalan pula Padahal Si Ohai Ji sendiri juga payah Bila orang lain menghadapi keadaan buntu begini Andai kan tidak kebuakan hingga gila Paling tidak pasti juga akan berkeluh kesah dan meratapi nasibnya yang celaka Tapi dasar watak Si Ohai Ji memang aneh Menghendaki kematiannya bisa jadi akan lebih mudah Kalau dia disuruh cemas, gelisah atau sedih atau jangan tertawa Inilah yang mahasulit Akhirnya di pengkoh tak tahan, katanya Marilah kita mengasuh sejenak Jangan, tidak boleh berhenti Sekali berhenti maka jangan harap akan sanggup berjalan pula Ujar Si Ohai Ji Tapi, tapi aku, tidak sanggup Coba bayangkan, sejak dahulu kala sampai sekarang Bilakah ada orang banyak yang masuk ke gua rahasia ini Untuk berjalan-jalan dengan tangan bergan dengan tangan seperti kita sekarang? Ai, betapa indah dan betapa romantisnya peristiwa ini Orang lain tidak mungkin mendapatkan kesempatan bagus begini Kenapa sekarang kita tidak menikmatinya dan meresapinya Tapi, tapi sayang aku bukan, bukan kekasihmu Ucap pengkoh dengan perasaan hamba Siapa bilang bukan ucap Si Ohai Ji dengan tertawa Saat ini, detik ini, selain kau Siapa pula di dunia ini yang lebih berdekatan denganku? Kembali pengkoh mengikik tawa Tanpa terasa seluruh badannya lantas jatuh ke dalam pelukan Si Ohai Ji Wajahnya panas seperti bara Bara ini timbul dari lubuk hatinya yang di dalam Sekalipun perempuan yang sudah kenyang asam garamnya penghidupan Kalau berada bersama pemuda seperti Si Ohai Ji di tempat gelap Dan pada hakikatnya belum pernah menyentuh lelaki Masa remajanya yang membakar itu memang sudah tertahan terlalu lama Apalagi seorang yang sedang menghadapi tepi batas antara hidup dan mati Pada saat-saat demikian pikiran sehat seseorang paling mudah runtuh Pengkoh sendiri pun tidak membayangkan dirinya bisa jatuh ke dalam pelukan Si Ohai Ji Dan sekarang dia sudah menjatuhkan diri Namun sedikitpun ia tidak menyesal Ia merasa tangan anak muda itu mendekat pinggangnya dengan berlahan Keadaan gelap bulita Kegelapan memang suka menyesatkan Dengan suara gemetar pengkoh berkata Hidup manusia sungguh aneh dan menarik Baru sekarang ku tahu hal ini Dua-tiga hari yang lalu aku tidak kenal kau Tapi sekarang, sekarang aku Apakah kau tahu apa yang kupikirkan sekarang Tiba-tiba Si Ohai Ji bertanya Tidak tahu, jawab Si Nona Yang paling ku inginkan sekarang adalah melihat wajahmu Oh, tidak, tidak Ku mohon jangan, namun obor sudah menyala pula Cepat pengkoh menutup mukanya dengan tangan Air mukanya kembali merah jengah Serunya dengan suara gemetar Yang, jangan, padamkan Obornya sudah hampir habis Biarpun obor ini sekarang sangat berharga bagi kita Tapi bisa kulihat wajahmu pada saat ini Betapapun pengorbananku terasa setimpal juga Kata Si Ohai Ji dengan tertawa Betul tanya pengkoh sambil menurunkan tangannya perlahan-lahan Cuma sayang saat ini tidak ada cermin Kalau ada inginku perlihatkan padamu Bahwa wajahmu sekarang jauh lebih cantik Daripada bentukmu dahulu yang dingin itu Pengkoh menatap tajam anak muda itu Sampai lama sekali baru berkata dengan lirih Jika benar-benar kita tak dapat keluar Apakah engkau akan marah padaku? Marah padamu? Mengapa aku marah padamu? Sebenarnya engkau toh takkan meninggal biarpun terkurung di sana Tapi sekarang Jika demikian halnya Sepantasnya kau yang harus marah padaku Kalau bukan diriku Tentu kau takkan menderita begini Menderita tukas pengkoh dengan tersenyum Tahukah engkau bahwa selama hidupku Belum pernah segembira sekarang Dia menatap ke arah yang jauh di sana Lalu katanya pula dengan perlahan Pada waktu aku hampir gila karena kesepian Entah berapa kali pernah ku bermimpi Aku mendambakan ada seorang akan mengajak bicara padaku Bertengkar padaku Memancing aku tertawa dan membuat aku marah pula Tadinya ku kira impianku ini takkan terlaksana selamanya Ku kira di dunia ini tidak ada orang yang mau menganggap diriku sebagai perempuan Sebab apa tanya si Yohaiji Kalau aku sendiri tidak menganggap diriku sebagai perempuan Apalagi orang lain Bisa jadi orang lain memandang diriku seperti bidadari Bahkan seperti iblis Tapi pasti tidak menganggap diriku sebagai perempuan Tapi tidak kurang tidak lebih engkau benar-benar seorang perempuan Aku dapat membuktikannya dengan seribu macam care bila perlu Ya, hal ini dapat ku rasakan kini Makanya seumpama sekarang aku harus mati juga Aku merasa siap dan merasa gembira Siapa bilang kau akan mati seru si Yohaiji Segera juga kita akan menemukan jalan keluarnya Pengkoh menggeleng dengan tersenyum Katanya, ku tahu, ku tahu Engkau tak dapat mendustai ku Sementara itu api obor sudah tersisa setitik saja Sambil memandangi api obor kelopak mata Pengkoh terasa semakin berat Dengan suara lirih ia menyambung Aku pun tahu Sikap baikmu padaku bukanlah lantaran benar-benar menyukai aku Melainkan cuma ingin menghiburku saja Agar aku mendapatkan kegembiraan terakhir Ah, kau ber, berpikir terlalu banyak Kata si Yohaiji dengan tertawa Tersembul senyuman manis pada ujung mulut si Nona Ucapnya perlahan Namun aku tetap berterima kasih padamu Aku benar-benar sangat Sangat lelah Kumohon biarkanlah ku tidur Sekalipun tidurku ini takkan siuman Untuk selamanya juga aku merasa puas Memandangi kelopak mata si Nona yang berat Dan perlahan-lahan terkatuk itu Tanpa terasa si Yohaiji menghela nafas Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara keresek Serta suara mencicit Ada sebarisan tikus besar lagi gemuk beriring-iringan lari lewat di depan mereka Pengkoh terkejut dan membuka mat celebar-lebar Tubuhnya meringkuk ketakutan Sebaliknya si Yohaiji berseru girang Teriaknya, aha, kau tidak perlu tidur lagi Kita pasti tertolong Tapi ini kan cuma kawanan tikus saja ujar pengkoh Lihatlah, kawanan tikus ini rata-rata berbadan gemuk Jelas tidak tinggal di perut gunung ini Di sini tiada terdapat satu butir beras atau makanan lain Pasti takkan membuat kawanan tikus itu sedemikian gemuk Terbeliak juga metel, di pengkoh Katanya, jadi maksudmu kawanan tikus ini masuk dari luar gunung sana Betul, tempat ini pasti sudah dekat dengan pinggir perut gunung Dan jalan keluarnya pasti juga berada di dekat sini Sembari bicara si Yohaiji terus melangkah ke arah datangnya kawanan tikus tadi Untung obor belum lagi padam seluruhnya Tidak lama kemudian dapatlah ditemukan sebuah lubang yang tidak besar Tapi juga tidak kecil Di luar lubang remang-remang ada cahaya yang redup Cahaya ini sangat aneh Bukan sinar matahari juga bukan lampu Tapi adalah semacam cahaya kemilau yang redup Namun si Yohaiji tidak pedulikan lagi cahaya apakah itu Segera ia tarik di pengkoh dan menerobos kebalik lubang sana Di balik gua situ ternyata ada sebuah gua mestika Berpeti-peti harta karun tertimbun di situ Walaupun tidak terlalu banyak Tapi juga tidak sedikit jumlahnya Si Yohaiji jadi melenggong Ucapnya dengan tertawa Aku sebenarnya bukan manusia rakus harta Tapi Tian justru selalu membuatku menemukan tempat-tempat rahasia penyimpanan harta pusaka Sungguh aku tidak paham mengapa di dunia ini terdapat harta karun sebanyak ini Sambil memegangi sebuah peti Tiba-tiba pengkoh berkata Di sini bukanlah tempat harta karun segala Oh, dari mana kau tahu? Tanya si Yohaiji Peti-peti ini belum lama dibawa masuk ke sini Lihatlah, di atas peti ini tiada terdapat debu kotoran apapun Kata pengkoh Melenggak juga si Yohaiji setelah tangannya mengusap tutup peti Dan memang benar tiada terdapat debu kotoran apapun Katanya sambil menyengir Dalam keadaan demikian kau ternyata lebih cermat daripada aku Tiba-tiba dilihatnya di atas setiap tutup peti itu tertempel etiket yang tertulis Milik Tuan Hapui Penemuan ini membuat si Yohaiji melonjak kaget Rupanya harta pusaka ini adalah milik Tuan Hapui yang dirampas oleh Kang Piatho dan Kang Giyoklong dengan berbagai tipu daya itu Mungkin Giyoklong menganggap gua ini adalah tempat sangat rahasia Maka partai harta karun rampasannya itu disembunyikannya di sini Tak tersangka secara kebetulan justru ditemukan oleh si Yohaiji Terkejut dan bergirang anak muda itu Hampir saja ia bersorak gembira Tapi mendadak tipengkoh mendesis, SSST, ada orang di sini Waktu si Yohaiji mengintip ke sana Benar juga dilihatnya di samping sepotong batu besar di luar sana duduk dua orang berhadapan Seorang yang duduk menghadap ke sini berwajah putih-pucat Ternyata Kang Giyoklong adanya Sedang orang yang duduk di seberangnya bertubuh kekar dan wajahnya tidak jelas terlihat Di samping batu itu tertaruh banyak santapan dan arak Tapi kedua orang itu bukan lagi makan dan minum Mereka hanya memandangi batu besar di depan mereka dengan penuh perhatian Keadaan kedua orang kelihatan lesu dan lelah Rambut semrawut, muka berlepotan seperti sudah beberapa hari tidak pernah cuci muka Tapi mati mereka masih terbuka lebar tanpa berkedip Pengkoh merasa heran dengan suara tertahan Ia tanya si Yohaiji Adakah sesuatu yang menarik pada batu itu? Mengapa kedua orang memandangnya sedemikian rupa? Jangan-jangan mereka orang gila semua Si Yohaiji menjawab dengan gegetun Setahuku orang ini tidaklah gila Bahkan otaknya jauh lebih cerdas daripada orang lain Kau kenal di atanya pengkoh Ehem, si Yohaiji hanya mendengu saja sambil menatap santapan dan arak yang ditaruh di sana itu Mengapa mereka melototi batu besar itu? Mungkin mereka berharap batu itu akan berbunga Ucap si Yohaiji dengan tertawa Akhirnya pandangannya beralih dari makanan kepada batu besar yang dimaksudkan pengkoh itu Batu itu rata persegi, tiada sesuatu yang aneh Hanya bagian tengah ada satu garis ukiran Pada kanan kiri garisan itu masing-masing tertaruh sekerat daging samcan Yaitu daging igababi Dan daging itulah yang dipelototi oleh kedua orang itu tanpa berkedip Seakan-akan daging yang berminyak itu adalah wajah perempuan yang paling cantik di dunia ini Si Yohaiji merasa bingung juga melihat kelakuan mereka Gumamnya dengan tertawa Dauluku kenal bocah ini tidak mempunyai penyakit apa-apa Tapi sekarang bisa jadi sudah berubah Memangnya dia sudah lupa bahwa daging harus dimakan dengan mulut dan bukan untuk dipandang mata Bicara soal makan, ti pengkoh juga menelan air liur Ucapnya dengan suara tertahan sambil tertawa Jika kau kenal dia, sebaiknya kau beri petunjuk padanya Tentu saja aku ingin mengajarkan di akhir memakan daging Ujar Si Yohaiji Cuma sayang bila mana sekarang aku muncul Yang dimakan bukan lagi daging samcan di meja batu itu Melainkan daging pahaku ini Matelumlah, karena geregetannya padaku sudah lama dia ingin memakan dagingku Pengkoh menghela nafas kecewa Tanyanya kemudian, dan siapa lagi yang seorang? Orang ini belum jelas kelihatan Rasanya seperti, belum habis ucapan Si Yohaiji Sekonyong-konyong seekor tikus menerobos keluar dari tempat gelap Dan melompat ke atas batu besar itu Dan sekeratan daging di depan lelaki itu terus digondol lari Tiba-tiba muka Kang Jioklong berubah lebih pucat Katanya sambil menyengir Baik, sekali ini kau lagi yang menang Sampai sekarang utangmu padaku seluruhnya berjumlah 130 laksa tahil perak Harta simpananmu di dalam sana sudah hampir ludes Ujar lelaki kekar itu dengan tertawa Jangan khawatir, masih cukup banyak Jawab Kang Jioklong dengan dingin Hahaha, sebelum pertaruhan ini memuaskan seleraku Mana boleh begini cepat modalmu ludes, awas bila inginku pencet perutmu hingga keluar telurmu Demikian lelaki kekar itu bergelak tertawa Lalu ia airi sekerat kecil daging dan ditaruh pula di atas batu Baru sekarang pengkoh paham duduk perkaranya, disiknya dengan tertawa, kiranya mereka sedang berjudi, bila mana daging yang ditaruh di depannya itu digondol lari tikus, maka dia yang menang Ker pertaruhan demikian sungguh sangat langka di dunia ini Tapi ker pertaruhan ini juga sangat adil, siapapun tidak dapat main kayu, kata Siow Hai Ji Akan tetapi kalau tikusnya tidak datang, lalu bagaimana? Jika tikusnya tidak datang, mereka lantas menunggu dan menunggu terus Dasar orang ini memang keranjingan judi, asalkan judi, biarpun menunggu 10 hari 10 malam juga bukan soal baginya Hihi, memang betul, tampaknya kira mereka berjudi seperti ini sudah lebih daripada 10 hari 10 malam Apakah kau ingin tahu siapa orang yang duduk membelakangi kita ini? Eh, engkau sudah mengenalnya? Meski belum melihat mukanya, tapi suaranya sudah dapat kukenali Siapa dia tanya pengkoh? Han Wan Seng Kong atau lebih terkenal dengan julukan Oketukui Sebelum semuanya serbaludes tidak mungkin dia berhenti berjudi Oketukui pengkoh menegas, apakah tokoh capto Aokejin itu? Betul, rupanya kau pun tahu di dunia ini ada capto Aokejin Pengkoh termenung sejenak, tiba-tiba ia tanya Apakah engkau tahu capto Aokejin itu sebenarnya orang-orang macam apa? Haha, pertanyaanmu ini boleh dikatakan tepat diajukan kepada orangnya? Jawab si Ohaijin dengan tertawa Mungkin di dunia ini tiada orang lain yang lebih mengenal capto Aokejin daripada diriku ini Lalu dia angkat tangannya dan memperlihatkan jarinya satu per satu Capto Aokejin itu terdiri dari pertama, si tangan berdarah tosat Kedua, tertawa sambil menikam Hahaji Ketiga si Ban Chitu Kiyo Kiyo Keempat, setengah manusia setengah setan Im Kiyo Yeu Kelima tidak makan kepala manusia Lito Ajui Lalu sampai di sini, tubuh tipengkoh seperti agak gemetar Air mukanya juga berubah Tapi si Ohaijin tidak memperhatikan Ia menyambung lagi Lalu ada lagi si Singa Gilat Tijian, si Tukang Pikat Siaunimi, Oketukui Hanuan Semkong, Pek Hai Sim Dan ditambah lagi Aoyang Ting dan Aoyang Tong bersaudara Jika begitu, bukankah jumlahnya ada sebelas orang? Tanya pengkoh Soalnya kedua Aoyang bersaudara itu adalah saudara kembar yang tidak pernah berpisah satu sama lain Sebab itulah mereka berdua cuma dianggap satu Perlahan pengkoh menunduk, ucapnya dengan lirih Apakah orang-orang itu memang betul sangat jahat? Sebenarnya orang yang lebih jahat daripada mereka masih sangat banyak Soalnya tindak tanduk mereka ini terlebih mencolok dan jauh berbeda daripada orang lain Maksudnya bagaimana? Tanya pengkoh Umpamanya Little Aoyang yang tidak makan kepala manusia itu Sehari-hari tampaknya ramah-tamah Bahkan boleh dikatakan orang serba pintar dalam bidang sastra dan ilmu silat Tapi bila penyakitnya mulai kamuh Jangankan orang lain, istri sendiri juga disembelih dan dimakannya Padahal orang yang berjumpa dengan dia pasti takkan menyangka dia dapat melakukan kekejaman sejauh itu Menyinggung nama Little Aoyang, kembali tubuh tipengkoh agak gemetar Ia terkesima sejenak, kemudian bertanya dengan perlahan Apakah engkau kenal mereka? Bukan cuma kenal saja, bicara terus terang Bahkan aku dibesarkan bersama mereka Kembali si nona melengat, tanyanya Apakah kau tahu di, di mana mereka berada kini? Bisa jadi mereka berada di sekitar kusan Tiba-tiba si Ohaiji menatap si nona dan bertanya dengan tersenyum Apa sebabnya kau tanya sejelas itu? Pengkoh tertawa, jawabnya Ah, aku cuma merasa tertarik oleh manusia-manusia yang serba aneh itu Sudah tentu percakapan mereka itu dilakukan lirih Sedangkan Kang Gioklong dan Honuan Semkong lagi asik bertaruh hingga lupa daratan Dengan sendirinya mereka tidak mendengar suara mereka Tiba-tiba terlihat Kang Gioklong tertawa dan berkata Sudah sembilan hari kita bertaruh dan belum ada yang kalah ludes Apakah kau tidak merasa bosan dan kesal? Tidak, biarpun taruhan ini berlangsung sembilan tahun juga aku takkan bosan Jawab Oketukowi Tapi kalau pertaruhan ini diteruskan lagi Aku yang merasa kesal, kata Kang Gioklong Kesal atau tidak adalah urusanmu Mendadak Oketukui Hanuan Semkong melotot Pokoknya kau harus bertaruh denganku Permainan harus jalan terus Terima kasih telah menonton!